Intro Ketika Yesus Kristus sendiri lahir di dalam palungan dan jauh dari kemewahan Masihkah Anda merayakan perayaan Natal hanya lebih kepada seremonial dan kemewahan Sementara mungkin saudara Anda atau tetangga Anda terdekat adalah bagian dari keluarga Anda sendiri Masih susah makan atau mungkin masih menghadapi kehidupan dengan serba susah Keadilan sosial dari perspektif politisi dan pendeta yang kita olah sekarang Bisa nggak jadi satu rumusan baru ini kolaborasi antara pendeta dengan politisi Kira-kira keadilan sosial seperti apa nih Pak Martin yang akhirnya ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia Nah seharusnya agama itu kan berperan mencerahkan umatnya Dan memberikan motivasi kepada umatnya agar dimanapun dia hadir Baik sebagai pejabat negara, pemimpin negara Dia harus berangkat dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama adalah Menghormati sesama manusia Memanusiakan manusia Mensejahterakan manusia Dan itulah sebenarnya pesan Natal itu Damai dan sejahtera bagi umat manusia Nah oleh karena itu negara itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri Negara itu adalah diisi oleh pejabat-pejabat negara yang beragama Beriman Yang beriman mengatakan beriman Tapi paling tidak beragama lah di katilnya Jangan lain di bibir lain di perilaku Pak Nah makanya untuk mensejahterakan manusia, rakyat Indonesia khususnya Agama-agama di Indonesia itu harus membangun kerjasama Kalau kita di Indonesia itu agama-agamanya bersatu Membangun kerjasama, memberikan motivasi Sehingga pemimpin-pemimpin negara kita itu betul-betul tidak korup Mensejahterakan rakyat ini 15-20 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara raksasa dunia Dengan potensinya yang luar biasa Dan itu akan menjadi negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Itu akan menjadi raksasa dunia Dan disitu kita seluruh umat Indonesia yang beragama berbeda pun akan merasa bangga Bahwa negara Indonesia yang besar ini menjadi negara raksasa dunia Disitulah bineka tunggal ika Disitulah bineka tunggal ika Banyak tapi satu Tapi Pak Martin kalau tadi kita sepakat bahwa Menempatkan Allah dalam rumah tangga Dalam konteks berbangsa kehidupan politik Harusnya kan Allah ditempatkan sebagai ketua umum partai politik Atau sebagai pemimpin dalam kepentingan Harusnya begitu Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kan unik nih perayaan Natal Ini 33 tahun saja bisa terjadi Maulid bersamaan dengan perayaan Natal Sama-sama maknanya kelahiran Kelahiran Malah kalau saya sebenarnya tadinya berharap bahwa PGI dengan MUI dan lain-lain Membuat panitia bersama Merayakan maulid dan Natal secara bersama Kalau itu sebenarnya tidak perlu dimobilisir Masyarakat sudah melakukan Sudah melakukan Jadi tidak perlu lagi seremoni begitu kan Jujur nanti kalau misalnya PGI gitu kan Atau majelis ulama kemudian membuat seremoni Kesannya dipaksakan begitu Pak Pandita Yang sudah tumbuh di masyarakat biarkan tumbuh gitu Persoalan kita kan disitu Sebetulnya kerukunan dan kerjasama antaragama itu sudah hidup di tengah masa kita Cuman ada kekeliruan kita menganggap bahwa kerukunan itu lahir karena regulasi Itu enggak benar Kerukunan kita otentik Dia lahir dari pengalaman hidup masyarakat Yang ingin merusak kerukunan itu kan orang tidak beriman Justru itu Beragama tapi tidak beriman gitu kan Nah apakah ini masih bisa dianggap sebagai batu sandungan untuk mencapai keadilan sosial Pak Pandita Ya problem yang paling klasik adalah ketika memasuki ruang publik Masing-masing agama yang menawarkan damai sejahtera Masing-masing agama yang menawarkan kasih sayang ini Ketika hadir di ruang publik Dia cenderung mengorbankan rasa damai orang lain Dengan mengutamakan rasa damainya Nah disitu dia yang sering menimbulkan pertarungan di ruang publik Tapi bagaimana bisa ada kedamaian kalau di sisi lain tidak damai? Perdamaian Tadi Bung Martin katakan Tidak ada perdamaian tanpa keadilan Jadi memang keadilan itu bagian yang harus dipenuhi dan diperjuangkan bersama-sama dengan keadilan Jadi harus sama-sama damai baru itulah kedamaian begitu kan? Kedamaian itu hanya terjadi antar semua Tidak bisa hanya sekolompok rasa damai Disitu peran perjuangan keadilan Dan keadilan Kristus menurut teman saya adalah dalam rangka keadilan itu Karena dia datang menyapa orang-orang lemah Dan memperjuangkan orang-orang lemah Agar terjadi kesamaan kedamaian dan perdamaian itu tercipta Pak Pendeta, kalau nilai-nilai yang tadi Anda katakan merupakan bagian dari kelahiran Kristus ke Buka Bumi ini Itu harus masuk ke dalam regulasi Bisakah kalangan tokoh agama, pendeta, atau umat Kristian itu juga meramu sebuah regulasi Bukan cuma diwakili oleh Pak Martin ya di DPR begitu kan? Sehingga nilai-nilai Kristen tadi yang diwariskan melalui kelahiran Yesus Kristus Itu menjadikan Allah dalam regulasi tadi begitu kan? Saya kira asal tidak kebablasan Kebablasannya di mana? Agama-agama itu punya kekuatan moral Motivasi tadi kata Pak Martin Jadi agama-agama memberikan nilai-nilai Kalau bahasa dari GBHN yang lama Sayang sekarang kita tidak punya GBHN Sekarang terkantung presidennya Agama-agama bersama-sama meletakkan landasan etik moral spiritualitas Saya kira Bung Martin ketika masih yang kota MPR dahulu ikut merumuskan ini Jadi peran agama-agama adalah memberi landasan etik moral spiritualitas Jadi mendorong agar regulasi lahir berdasarkan nilai-nilai etis Tetapi agama-agama ini tidak mempunyai kekuatan pemaksa Kita bernegara sudah sepakat yang memiliki alat pemaksa itulah negara Tapi kan nilai-nilainya bisa masuk Nilai-nilainya yang kita bisa masuk Jangan agama-agama mengambil alih tugas negara Betul Menjadi alat pemaksa itu Tidak perlu juga Pak Martin jadi pendeta kan? Berbagi peran saja Pak Ada sekarang kecenderungan agama-agama Mengambil alih tugas negara menjadi alat pemaksa Misalnya sweeping Itu kan agama-agama yang melebihi tugasnya Kita sudah sepakat kok Dasar kita konstitusi Dan alat pemaksa ya kepada orang yang tidak mengerti konstitusi Kalau itu saya kembali lagi ke soal agama dan iman tadi Pak pendeta Sebenarnya sudah selesai Bagaimana Pak Martin ketika Anda melihat bahwa negara belum adil dalam kehidupan sosial bermasyarakat Tapi agama sebenarnya yang punya kekuatan untuk masuk ke dalam regulasi tidak bisa masuk? Nah agama melalui umatnya Yang ada di pemerintahan Pemimpin-pemimpin negara itu Agama itu harus selalu mengingatkan Ya kalau umatnya gak beriman gimana Pak? Ya Kalau Pemimpin agama Tidak mampu untuk menanamkan keyakinan itu bagi pemimpin-pemimpin negara Agar berbuat Berbuat nilai Memiliki motivasi untuk bisa Memberi keadilan pada rakyatnya Berarti ada yang salah Nah yang salah dimana? Yang salah bahwa ternyata pemimpin-pemimpin agama itu Tidak mampu dia menanamkan keyakinan itu pada umatnya Bahwa Dia harus mengkoreksilah gitu Ada yang harus dikoreksi Kok bisa domba-domba ini semua Lari Tidak bisa mengikuti Apa yang disampaikan oleh Tuhan Pak Martin jangan lupa Ketika seorang pejabat dilantik Dia bersumpah atas nama Tuhannya Nah kalau Tuhannya saja dia lawan Kalau sekedar korupsi Lewat gitu Pak Tuhannya saja dia lawan loh Pak Itu kan sumpah Jadi dia pada Tuhan begitu kan Nah salahnya dimana lagi nih Pak? Apa sudah terstruktur sedemikian parah? Tapi boleh tentang ini? Silahkan silahkan Saya kira dalam bernegara kan utuh Betul dia disumpah berdasarkan agama Dan dia harus diingatkan Makanya ada rohaniawan Ada pendeta pendamping Untuk senantiasa mengingatkan dia kalau sudah bertugas Tetapi ukuran dalam menilai para penyelenggaran negara ini Haruslah konstitusi dan regulasi yang berlaku Nilai-nilai agama oke dipakai Tapi itu sebagai etika Etika menyelenggarakan negara Tetapi dasar yang harus dipakai menilai Menurut tema saya adalah konstitusi dan perundang-undangan Konstitusi yang punya nilai-nilai keimanan tadi tentunya kan? Tentu di dalam Masuknya nilai-nilai itu lewat umat beragama tadi Yang beriman Nah Pak Pendeta kalau umat beragama yang masuk Yang membuat regulasi ternyata Keimanannya cuma sekedar Saya pinjam istilah Pak Martin KTP saja Ini kan bisa jadi gejala Makin ke depan makin Dekadensi moral Pak Disitu pentingnya rakyat dan media Dia wakili oleh media Sebagai alat kontrol negara Sebagai alat kontrol kepada para penyelenggaran negara Jadi ketika agama-agama tidak berperan Dan saya gak yakin bahwa agama sudah tidak berperan Tapi ketika agama-agama tidak berperan lagi Dan itu pernah dalam sejarah manusia Banyak negara menunjukkan contoh itu Ketika agama tidak lagi berperan Bahkan agama menjadi subordinasi penguasa yang lalik Banyak kasus media, komunikasi, pers Itu menjadi alat kontrol Dibungkam ya Baik Pendeta Pak Martin kita break lagi Kita lanjutkan SMA berikutnya Dan pemisah kami segera kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!